Hai bro, Assalamualaikum, Selamat pagi Sehat lah ya Oke tak, doa kena sehat terus lah Alhamdulillah Kayaknya bikin video kayak gini Enggak, ini ya bro Enggak apa, lama-lama Membosankan Bikin drama aja pa bro Yang pengen bikin drama Anu komen ya di bawah Oke bro Hari ini kita akan membahas model Di The Jango ya Jadi seperti diketahui bahwa The Jango itu kan support ORM Atau secara default dia akan Mengadministrasi data itu dengan Menggunakan ORM Object relational modeling Seperti kemarin kita ceritakan Pemodelan atau ORM di The Jango itu Ada pada file models Kita atau saya Saya akan menggunakan MySQL bro Sebagai database nya Walaupun kemarin kita pakai SQLite Tapi ini nanti akan Tak ubah ke MySQL Jadi sebagai informasi yang Belum menonton ya video sebelumnya Sudah ada dua video sebelumnya Yang video pertama itu adalah Membuat project De Jango dengan Bicham Yang kedua itu adalah Start apps ya Jadi membuat aplikasi atau membuat apps Di dalam De Jango Kemarin di apps itu Yang scratch apps itu Sudah saya terangkan File-filenya apa saja Jadi Kayaknya udah gak perlu Diterangkan lagi ya bro Pokoknya Kalau yang belum nonton ya Nonton video sebelumnya lah Kita akan langsung Masuk ke komputer bro Kita masuk ke komputer Saya akan mendasarkan Pada tiga Tiga apa Tiga ini ya Tiga halaman web Karena Seperti diketahui Saya itu orangnya Sangat-sangat pelupa Itu seperti itu bro Ini mesin cuci jalan Jadi kalau nanti Agak berisik Ya mohon maaf Sebesar-besar Nah Sebesar-besarnya ya Oke kita masuk ke Ininya Ke pijamnya Disini ada File models Dan kita akan menggunakan File models Setting View Kita tidak akan pakai Dan URL juga Tidak akan kita pakai Jadi kita akan pakai Models Admin Dan setting Model itu untuk Model database-nya Atau model datanya Tabel Admin itu untuk Ngeregister si tabelnya Ke Apa Admin bro Ke apa Halaman admin lah Untuk crude Intinya seperti itu Setting itu kita akan Nanti menambahkan Apps questbook Kemarin sebenarnya Di pertemuan dua Kita itu bikin Apps-nya pulse Tapi karena Tapi karena sebenarnya Biar Sinkron dengan Materi saya di perkuliahan ya Saya akan menggunakan ini Apps questbook Itu seperti itu Pertama yang harus kita lakukan adalah Memasukkan questbook Kedalam Installed apps Kalau ini tidak Dimasukkan bro Itu nanti si questbook Tidak akan menjadi Bagian dari Project The Django Kita masukkan Questbook Oke Cukup begitu aja Terus Kita akan Men-setting Database-nya bro Ini MySQL ya Kita akan men-setting Database-nya Saya akan men-contoh aja bro Saya akan men-contoh aja Oke Di sini ya Saya copy Dari sini aja Saya copy Saya masukkan Di sini Name Name itu adalah Nama database Di MySQL-nya Ya Nama database Di MySQL-nya User adalah User MySQL-nya Password adalah Password dari user Yang dipakai Host adalah Host di mana Atau komputer di mana Si Apa MySQL terinstall Port Kalau portnya tidak Berubah Atau port defaultnya Milik MySQL ya Kosongin aja Saya akan Mencoba Masuk ke Ini Ini MySQL Passwordnya Oke Kita akan Mencoba Ini karena Gua sebut ya Saya akan Membuat Tabel Buku tamu Buku tamu Oke Kita Apply Change Kita sudah Punya Tabel Apa Kita sudah Punya Database Buku tamu Sekarang Kita setting Di sini Karena Ini adalah Name Itu adalah Nama Database Saya kasih Dengan Buku Tamu User MySQL Adalah Root Dan Passwordnya Adalah Indrawan Hostnya Localhost Jadi Dengan setting ini Kita sudah Terkoneksi Dengan MySQL Bro Tetapi Jenggo Itu Secara Default Tidak Membawakan MySQL Client Atau MySQL Connectornya Jadi Kalau Nanti Ketika kamu Mengikuti video ini Dan kamu Error Dan ada Pesan bahwa MySQL Clientnya Belum Terinstall Kamu bisa Menggunakan Comment CMD Terus Diketik PIP Terus Install MySQL Client Client Yang WHL Nanti Filenya Akan saya Taruh Link File Kamu bisa Download MySQL Client Akan saya Taruh Di Deskripsi Bro Jadi Tinggal Kamu Download Tinggal Sesuaikan Kamu Pakai Python Versi Berapa Dan Versi Berapa Dan X86 Atau X64 Tinggal Disesuaikan Nanti Akan saya Taruh Link Download Di Bawah Di Deskripsi Oke Kita Sudah Insta Setting Database Kita Sudah Memasukkan Apps Questbook Ke Project Di Django Sekarang Kita Masuk ke Models Kita Masuk ke Models Untuk Membuat Membuat Database Membuat Table Model Oke Last Name Email 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 Nah kata kalah 255 lah Terus Pesan Karena ini Buku tamu Kita pesan Katakanlah Sini 255 Oke Jadi Ketika Ini nanti Di Migrasi Bro Atau Di Apply Database Modelnya ke Database Dia akan Punya First Name Tabelnya Tabel Person Itu akan Punya First Name Akan Punya Last Name Akan Punya Email Dan Akan Punya Pesan Ya Itu Seperti Sekarang Sekarang Titik Site Titik Register From Model Ini dipanggil Dulu Bro From Model Import From Model Import Per Person Ini dimasukkan Ah Ya Ini Sudah Ya Jadi Ini digunakan Untuk Meregister Model Yang Ini Kedalam Admin Halaman Admin Jadi ketika nanti kita akan login sebagai admin Maka Si person ini atau tabel ini Itu akan bisa Digunakan atau diadministrasi Crude nya Itu seperti itu Bro Kalau sudah Kita mencoba untuk Memigrasi Atau memasukkan Tabel Model ini Kedalam Database Kita masuk ke Tools Kita masuk Run Nah Kita ketik Make Migration Make Migration Quest Book Nah Make Migration itu Si Apa Jeninannya Dejango itu Akan membuat File-file yang dibutuhkan Untuk memigrasi Semua Yang ada disitu Termasuk diantarnya Database nya Oke Kita Enter Nah Dia udah bikin Initial Titik Pi ya Create Model Person Migration For Quest Book Create Model Person Nah Terus Ketika Migration Sudah Make Migration Sudah Kita Migration Migrate Biar Memasukkan Model Ke Dalam Database Quest Book Kita Enter Oke Kita Cek Dulu Ini Buku Tamu Tadi Kosong Ya Bro Kita Refresh Kita Bikin Super Admin Dulu Bro Create Super User Aduh Apa Ini Bro Udah Dimigrate Padahal Oh Ya Sorry Bro Tadi Migrate Cuman Gue Sebuk Jadi Si Si Tabel Yang Dipakai Oleh Si Admin Atau Dipakai Oleh Administrator Itu Belum Kebuat Tadi Cuman Bikin Gue Sebuk Aja Oke Sekarang Kita Make Super User Eh Apa Create Super User Create Super User Hendra One Hendra One Dot Sari At Gmail Dot Com Password Hendra One Password Hendra One Password Tidak Bisa Diterima Bro Password Generator Kita Masuk Kesini Masukkan Password Password Kita Masukkan Lagi Password Password Oke Kita Sudah Masuk Jadi Kita Punya Super User Namanya Hendra One Password Seperti Ini Tidak Jelas Kita Bisa Langsung Panggil Kita Run Dulu Run Server Run Server Oke Kita Panggil Halaman Administrator Local Host Admin Oke Kita Masukkan Hendra One Password Password Paste Kita Login Nah Disini Bro Kita Sudah Punya Tambahan Ini Kan Kalau Group Dan Usernya Ini Ada Tambahan Untuk Administrasi Table Person Yang Adalah Model Yang Ada Disini Ya Bro Kita Coba Lihat Kita Bisa Add Person Saya Katakanlah Hendra One Asari Email Red Head Pesan Testing Kita Save Kita Punya Satu Object Person Kita Bisa Delete Kita Bisa Ngapain Aja Ya Asari Satu Katakanlah Kita Bisa Save Nah Disini Asari Satu Kita Juga Bisa Delete Yes Oke Ini Ya Password Apa Person Sudah Di Save Nah Begitu Bro Jadi Di Pertemuan Ini Kita Hanya Bahas Models Terus Koneksi Ke MySQL Dan Memasukkan Model Ke Admin Kalau ada Pertanyaan Jangan sungkan Langsung Aja Komen Atau Komen Aja Lebih Enak Biar Saya Jawabnya Cuma Sekali Langsung Aja Komen Yang Jelas Jangan Lupa Like Subscribe Dan Sebarkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima